Intro Welcome to my channel Oke buat kalian siapa sih yang gak kenal dengan merek KYT Yes Merek ini adalah produsen untuk helm Indonesia Asli Indonesia ya Nah helm KYT sendiri sudah pernah dipakai oleh para pembalap KYT sendiri itu produknya banyak banget Mulai dari full face ya Mulai dari half face ya Nah contoh ini dari harga yang rendah Ada KYT Kyoto KYT Air Galaxy Mulai dari full face yang entry level Ada RC7 dan yang lainnya itu juga masih banyak ya Kayak itu Raider Dengan motif Black Panther Oh motif Venom ya Nah Akhir-akhir ini yang sangat viral ya Ini KYT Titik Course Tapi yang kali ini mau gue bahas Itu sebenarnya bukan KYT Titik Course Tapi ada satu produk dari KYT yang terbaru Nah ini mirip banget dengan Titik Cross Titik Course ya Nah ini sudah flat visor Ya desainnya mirip Sudah berspoiler Dan ada ventilasinya 2 ini ya Dan ada ventilasinya 2 ini ya Di atas itu ada ventilasinya 2 Kemudian di depan itu ada 4 ya Dan sudah flat visor pastinya Itu sudah menjadi kewajiban Nah ini spoilernya cukup unik ya Nah ini talinya standar DD Link dan sudah EQRS ya EQRS itu sendiri adalah standar untuk balap ya Emergency Quick Release ya Yang jadi pertanyaan adalah Helmnya Xiaomi kok disebutnya KYT Nah kalian harus tahu Xiaomi sudah diakuisisi atau dibeli oleh KYT Nah untuk merek Xiaomi sendiri nanti akan menggunakan Xiaomi X1 XR GP Sementara untuk KYT menjadi KYT X1 XR GP Dan helm ini juga sudah didaftarkan untuk homologasi VIM Nah kita lihat ya Sekilas helm ini memang mirip dengan Titik Course NX REST Atau NZ REST Karena memang ini masih 1 G Nah buat kalian KYT lovers Semoga informasi ini membantu Dan jangan lupa subscribe ya Terima kasih